gila dulu ya oke oke kenok 1 n dulu nice halo dan welcome back to fansboy again dan hari ini gue mau review bocoran update 2.7 PUBG Mobile yang katanya collab sama Dragon Ball apa ke yo yo kita langsung aja cobain nah disini gue sudah berada di 2.7 PUBG Mobile Beta ya beta guys ya ini masih beta dan kalau dilihat-lihat disini ini belum ada fitur terbaru di tampilan-tampilan awal kayak gini gitu ya jadi sekilas kayak nggak ada yang baru nuliat ya di ranked gak ada di unrank ini yang bikin penasaran nah di overall disini gak ada kecuali kalau kalian main di classic itu ada fitur baru juga dan ini kalau kalian mainin kita langsung start aja ini bukan arcade biasa guys ini arcade yang sangat-sangat membuat gue tidak bisa tidur semalaman kita lihat ya kita lihat ya nah what the hell oh my god gila gak gila gak PUBG Mobile gila gak guys ini PUBG Mobile yang masih gak percaya kalau ini bukan PUBG Mobile let's see aja ya nanti kalau udah rilis di global seperti apa nah by the way ini adalah mode ya bukan event sih ya event masuk ke event tapi lebih ke mode baru kayak WOW gitu ya mode ke arcade gitu atau unranked match dan disini kalau kita lihat-lihat ini ada skillnya ada 5 skill ada striker attacker defender destroyer dan sniper kita coba striker dulu nah ini tetap konsepnya masih sama ini battle royale dimana kita turun looting dan kita bertahan sampai akhir survive gitu ya dan ada zonanya juga guys bedanya adalah mekaniknya disini tidak ada senjata kayak senjata-senjata perang cuman kita bisa memanfaatkan skill ya by the way gue udah live ya jadi gue udah paham guys nah kita cobain turun ya nah turun ke yang biru guys yang biru ini kalau kita turun ke yang biru ini disini tuh skill kita tuh jadi lebih mantep ya nanti ada bacaannya nah tuh area bonus obtain recover hold dan after accelerating combat oh jadi kalau misalkan kita turun di yang biru ini kalau kita abis ngekill musuh darah kita tuh recovery sendiri guys oke nah seperti biasa kita review skillnya nah ini sebenarnya ya ini ada yang disembunyikan nah ini ada senjata ya kalian bisa lihat ini sebenarnya bukan senjata tapi ini adalah skill ya nah kalian bisa lihat ini gue pake ini kalau gue tembak no ya ini skill guys dan yang kedua ini skillnya beda no kamehameha guys ini apa guys kamehameha kan ya oh gila kan nah nanti gue yakin kalau misalkan udah rilis di global ini tuh bukan gambar senjata seperti disini gitu ya pasti kayak gambar-gambar skillnya gitu dan disini kalian bisa lihat ini itu adalah peluru ya peluru tapi dibacanya ini adalah energi ya energi senjata kedua jadi peluru coklat itu adalah energi senjata kedua atau ya intinya ammo disini tuh disebutnya energi guys ya jadi kita butuh looting juga nah ini ada untuk upgrade item juga ya ini gue gak tau sih fungsi nantinya ya nah by the way ini gue pake hadar ekstrim ya grafiknya bagus tapi agak kartunis ya katanya ya yang pas gue live kemarin itu katanya agak kartun nah kalau sebut ekstrim seperti ini ya standar lah ya PUBG mobile guys nah kalau hadar ekstrim ini katanya lebih ke fortnite apakah benar ini mirip fortnite komen guys nah selain itu ada juga shield nah ini shieldnya juga ada versi seperti battle royale yang lainnya juga gitu ya ada shield warna hijau nah ini adalah shield warna hijau ya seperti yang kita tahu warna hijau itu gak terlalu bagus lah maksudnya tuh gak terlalu OP gitu ya armornya nah kalian bisa lihat di atas darah gue itu ada warna hijau itu adalah armor ya atau shield guys nah kalau biru ini kita bisa terbang guys nah skill spesialnya ini karakter yang ini itu kita bisa kayak dash gitu ya nah ini ada cooldownnya juga gitu ya jadi kita review karakter-karakternya nah ini apa nih oke nah ini ada level 3 nah oh ternyata ada ini juga ya kayak attachmentnya juga di skillnya guys ya nah itu nah ini by the way ini kan masih kayak gini ya gue yakin nanti kalau misalkan udah rilis itu bukan kayak gini gitu ya jadi ini jangan anggap bahwa ini bakal rilis seperti ini pasti ada pengembangan lagi kedepannya gitu oke sekalian kita review karakter ini juga ada map baru ternyata ya map baru dan disini masih angka sepertinya nantinya ini bakal ada namanya cuman karena masih beta jadi dikasih angka aja gitu ya ini karena masih beta ini berubah total coy ya oke ini mapnya lebih gede dari nusa ya lebih kecil dari livic jadi ya diantara itu nah kalau kita ke atas ini oke itu ya mana nah itu adalah skill pertama ya skill kedua ini yang paling gue suka jadi kombonya itu ya nah itu adalah reload ya dia itu kayak melakukan gerakan itu adalah reload guys ini combo terbaik gue sih gue suka banget ini karakter guys loncat kamehameha woy gila ada orang coy seru banget kan woo langsung dash guys kamehameha anjay bener gak ini collab kayaknya bener-bener dengan dragon ball ya soalnya skill-skillnya ini mirip banget ada di dragon ball guys oke kita bisa healing juga disini nah ini adalah healing armor ya jadi kita bisa healing nah smocknya juga ternyata beda guys kalau kita pake smock push no ini kayak di valoran ya ini bagus sih gue suka kolaborasi paling out of the box gue suka banget dengan collab seperti ini jadi dia itu bikin event atau bikin mode yang berbeda dari biasanya gitu ya walaupun gue liat di video tiktok gue ya gue upload video tiktok tentang update mode ini banyak yang mengira kalau pubg mobile bakal berubah drastis tetap guys tenang mode pubg mobile nya original nya masih ada klasik nya masih ada ini cuma event doang guys mode terbaru kayak wow gitu terserah kalian kalau kalian mau main ini atau enggak itu tidak akan ada ruginya juga gitu guys nah ini ada box box juga ya upgrade item dan ada peti peti disini guys oh ini nih kita review portal ini paling keren kita ada portal disini guys ini paling di luar pikiran gue sih gue gak jangankan mikirin portal gitu ya gak mikirin mode ini ada di pubg mobile waduh gak bisa tidur gue guys swear nih kita masuk dan ini sepertinya random gitu ya kadang-kadang kita ada dimana gitu terus animasinya belum mulus ya jadi masih diwajarkan lah ya otw zona ya wah tersisa 7 orang lagi bersama gue menjadi 8 guys oke kita langsung naikin aja biar kita cepet ya nah ini gue yakin nanti karakternya itu bukan si victory ini guys pasti ada karakter-karakternya gitu ya jadi masih beta namanya juga ya jadi belum full release nah ngelag guys oke ada drop kamehameha keren gak guys kamehameha oh udah mati ya ini totally secara grafik ini berubah banget dari gerakannya pun ya kita bisa kayak loncat kayak gini ini 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 liat totally ini kayak bukan pubg mobile guys honestly ini liat swear unbelievable guys nah ada peti guys kita coba buka ya sebenarnya item-item biasa aja sih kita gak bisa review karena bentukannya masih kayak gini gitu ya apa ini oke oke kita coba nggis oke ini orang wah wah ngelag astaga ngelag guys ngelag 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 kagak bisa lawannya ini orang nih guys ini orang asli guys ah mati guys kita guys sepertinya kita mati guys sepertinya kita mati i hope no gila guys ini orang asli nih oke oke kita penutupan matchnya harus bagus sih reload dulu ya oke oke kenok 1 end dulu nice gak kena guys wow wcd kita guys gila jago gue udah jago guys karena ini adalah karakter favorit gue gitu ya oke oke hai oke 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 Terima kasih.